Intro Turing bersepeda motor bisa jadi cara healing yang menyenangkan. Nah, Moto1.com Indonesia akan memberikan sedikit ulasan salah satu kendaraan yang cocok untuk diajak turing. Ya, kami berkesempatan untuk mencoba Vespa GTS SuperTek 300. Sesuai speknya, skuter ini memang ditujukan untuk turing. Jadi, untuk perjalanan jarak jauh, Vespa ini bisa jadi opsi menarik. Dibekali mesin high performance engine 278,3 cc yang dilengkapi sistem cairan pendingin, membuatnya jadi Vespa paling bertenaga namun dengan getaran dan kebisingan lebih sedikit. Dengan performa seperti itu, Vespa ini pun sudah didukung dengan sistem pengereman ABS dan kontrol traksi elektronik yang mencegah terjadinya wheel spin. Dengan depan dan belakang juga sudah dilengkapi rem cakram, sehingga aspek keselamatan benar-benar diperhatikan. Dari tampilan, GTS SuperTek 300 ini begitu ikonik dengan bodinya yang tambun. Tempung khas Vespa tersemat di bagian kanan dan juga kiri. Pada bagian depan, terdapat aksen menyerupai tanduk tumpul di sparkboard, berikut tulisan Vespa serta logo Piagio. Lampu depan berbentuk bulat, menggunakan LED dengan teknologi terbaik. Sementara sisi samping kanan dan kiri, terdapat kisi-kisi dengan corak sarang lebah untuk membuat sirkulasi udara di dalam mesin tetap terjaga, sekaligus menjaga nilai estetika skuter ini. Terdapat tempat penyimpanan di bagian depan, serta tempat untuk mengaitkan barang bawaan. Footstep sedikit tersembunyi di bagian bawah jok depan. Sedangkan bagian belakang bisa ditambah perangkat untuk mengakut barang, karena kami mengetes Vespa ini di Bali, jadi terdapat tambahan perangkat untuk membawa papan surfing. Desain bagian belakang tampak menarik lewat bentuk lampu LED belakang yang futuristik. Sebagai keluarga Vespa berbadan besar, SuperTek 300 ini jadi yang pertama menggunakan layar digital 4,3 inci, yang menampilkan beragam informasi seperti kecepatan, indikator bensin, jarak tempuh, suhu, dan sistem koneksi ke smartphone. Lantas, bagaimana performanya saat dikendarai? Kesan pertama yang dirasakan benar-benar serasa berkendara dengan Vespa Premium yang super cepat. Tapi berhubung kami mengendarainya di Bali, jadi kecepatannya sedang-sedang aja ya, sembari menikmati suasana alam Pulau Dewata. Di jalanan perkotaan, Vespa ini cukup lincah, walaupun bodinya agak besar. Ketaran mesinnya terasa halus dan performanya begitu mengasihkan. Sangat nyaman untuk track yang jauh. Demikian review singkat dari Vespa GTS SuperTek 300. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di channel youtube motawan.com indonesia, serta ikuti seluruh sosial media kami di motawan.com indonesia. Sampai jumpa!